Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu peserta simulasi UBKD TKG Untuk jenjang MI berikut tutorial cara mendaftar Dan membuat akun simulasi bagi peserta Namun sebelum admin memperlihatkan bagaimana cara membuat akunnya Disini admin coba untuk memperlihatkan surat edaran pada tanggal 6 November terkait simulasi perihal pelatihan teknis UBKD TKG SD MI 2020 Baik bapak ibu jika dilihat disini Untuk Kementerian Agama Itu dia akan mendaftarkan 5 orang perwakilan GKG Tentunya peserta yang ditunjukin ini nantinya akan melakukan pendaftaran secara mandiri Di laman UBKD Baiklah selanjutnya Untuk simulasi KKG ini Bapak ibu peserta pelatihan Itu Akan dibagi menjadi 2 tahap Yaitu tahap yang pertama Senin dan Selasa Sedangkan tahap yang kedua itu hari Kamis dan Jumat Selanjutnya Untuk Tim teknis Yang dilibatkan disini adalah Tim teknis Kanwil Kementerian Agama Yang kedua adalah Koordinator tim teknis Setiap kabupaten kota Dan nanti Tim teknis ini akan Mengupload Surat tugas Di laman UNBK .camdikbud.co.id .kkg Nah selanjutnya Untuk Peserta pada Tahap yang pertama Itu dibagi ya Provinsinya Yang pertama Di tahap 1 Yaitu Pada tanggal 9 dan 10 November Itu adalah 19 provinsi Selanjutnya Untuk Tahap 2 Ini ada 14 Ya 14 provinsi Untuk Petunjuk pendaftaran Ini ada di Bawah surat Bapak Ibu bisa Untuk Pendaftaran Di akun web Peserta itu akan Mendaftar di Menu UBK .camdikbud.co.id .kkg Tentunya Dengan melampirkan Surat tugas Yang telah Ditandatangani Oleh pimpinan Kemudian Yang kedua Tim teknis Dibantu oleh Koordinator Kabupaten kota Melakukan Approval Peserta Jadi nanti Tugas untuk Tim teknis Provinsi Yang dibantu oleh Koordinator Kabupaten kota Itu nanti Akan menyetujui Akun yang Didaftarkan Oleh Peserta Selanjutnya Setelah Disetujui Peserta itu akan Melakukan login Dan melengkapi Data Setelah tim teknis Provinsi Dibantu Koordinator Kabupaten kota Melakukan Approval Peserta Untuk Join meeting Nanti Kita Coba Namun Di awal ini Kita Akan coba Untuk Melakukan Pendaftaran Di Laman ini Baiklah Bapak Ibu Kita coba Buka Browsernya Untuk Alamatnya Adalah Ubk Kandikbud .go.id Slash KKG Kemudian enter Nah Untuk login Disini Bapak Ibu Mesti punya akun Tentunya Akun ini Didapat Setelah Bapak Ibu Membuat akun Nah Bagi Bapak Ibu Yang peserta Yang 5 orang Per kabupaten Kota Silahkan Melakukan Buat akun Dengan cara Mengklik Buat akun Selanjutnya Silahkan Masukkan Nama Email Nomor Telepon Kemudian Password Ya Sebagai contoh Seperti ini Selanjutnya Pastikan Email yang Digunakan Adalah Email yang Belum pernah Digunakan Untuk Mendaftar Ubk Ubk.comdigbo.co.id Yang kemarin Ada Serta simulasi Karena Nanti Itu akan Bentrok Email Dan Nomor Telepon Saya Berikan Contoh Untuk Email Misalkan Seperti ini Kemudian Masukkan Nomor HP Seperti ini Ini adalah Nomor HP Dan Password Yang mudah Diingat Kemudian Konfirmasi Password Ini Kita Mengetikan Kembali Password Yang ini Jadi Kalau Bapak Ibu Lupa Dihapus Dulu Kemudian Diketik Baik-baik Seperti ini Contohnya Kemudian Konfirmasi Password Diketik Ulang Selanjutnya Kita Harus Mengupload Surat Tugas Nah Untuk Surat Tugas Silahkan Ditunggu Surat Tugas Meminta Surat Tugas Dari Pimpinan Kemudian Ditandatangani Nanti Bapak Ibu Silahkan Di Upload Surat Tugas Caranya Ini Saya Contohkan Pilih File Kemudian Pilih Surat Tugas Itu Ada Dimana Oke Sebagai Contoh Saya Klik Surat Tugas Kemudian Open Selanjutnya Pilih Kabupaten Yang Sesuai Selanjutnya Pilih Jenjang Ini SD MI Sesuai Undangan Kemudian Pilih Satuan Pendidikan Oke Karena Kita Adalah MI Maka Kita Mencari Yang Tulisan MI Oke Sebagai Contoh Kemudian Untuk Kode Pengaman Bapak Ibu Masukkan Kode Pengaman Yang Tertulis Disini 5 Tambah 7 Berarti Kita Isi 12 Oke Selanjutnya Bapak Ibu Silahkan Lanjutkan Dengan Klik Daftar Tentunya Jika Email Dan Nomor Telepon Ini Sudah Terdaftar Di Laman UBKD Maka Nomor Ini Dan Email Ini Akan Tertolak Oke Saya Contohkan Ini adalah Email Yang Sudah Terdaftar Dan Nomor HP Akan Tertulis Seperti Ini Ketika Saya Mengklik Daftar Oke Ini Seperti Ini Email Atau Telepon Tersebut Sudah Terdaftar Sebelumnya Jadi Bapak Ibu Pastikan Bapak Ibu Untuk Email Ini adalah Email Yang Bapak Ibu Gunakan Dan Belum Pernah Didaftarkan Di Akun UBKD Baiklah Bapak Ibu Nanti Kalau Sudah Pas Email Seperti Ini Contoh Kalau Sudah Benar Email Dan Nomor Telepon Belum Pernah Digunakan Maka Bapak Ibu Silahkan Lanjutkan Dengan Cara Mengklik Daftar Baik Demikianlah Tutorialnya Untuk Tahap Satu Kita Akan Bertemu Di Tutorial Tahap Dua Bagaimana Cara Melengkapi Biodata Untuk Peserta Tutorial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh